Yes, shalom semua, Pastor Chris here Welcome to another edition of Lebih Dalam Lagi Kali ini kita akan membahas tentang Kota Pastor Umin Last Sunday Yang berjudul Power to Sir Pastor Umin, kameranya terbalik Sip, mantap Jadi, buat teman-teman Yang belum nyimak khotbah Pastor Umin minggu lalu, bisa mampir Youtube channel kami, New One International Church Judul khotbahnya Power to Sir Pastor Umin, thank you Buat message kemarin Selamat berkati kita tentunya ya Jadi, lebih dalam lagi ini dibuat Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan khotbah Jadi, nanti Pastor Umin Akan membagikan secara singkat Rangkuman dari yang dikotbahkan Panjang minggu lalu Nanti teman-teman bisa bertanya di Kolom question box, di bagian bawah ada question box Jangan di kolom chat ya teman-teman, nanti kegulung Susah nyarinya, gitu ya Terus, kalau ada waktu Mungkin kalau ada pertanyaan yang tidak berkaitan Kita akan coba jawab juga Tapi itu bonus lah Intinya kita harus bahas lebih dalam lagi Power to Sir Yang Pastor Umin bagikan minggu lalu Pastor Umin, sehat? Puji Tuhan Puji Tuhan Oke, boleh dibagikan rangkumannya Oke, oke Ya, ya, ya Selamat malam everybody ya Jadi, hari minggu kemarin Judul daripada kotbah Yang disampaikan oleh saya adalah The Power Power to Serve Nah ini Power sama serve ini Sebetulnya kata-kata yang Seringkali dipikir kontradiktifnya Kalau orang punya power itu kan Kita cenderung menganggap Mereka itu harus dilayani Mereka itu tidak melayani orang lain Mereka harus dilayani Harus ditinggikan Harus dihormati dan sebagainya Dan kemudian juga kita berpikir bahwa Kalau orang melayani Apakah orang yang kerjaannya melayani Itu mempunyai power atau tidak Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Orang yang punya power Itu melayani Apakah itu sesuatu yang logis gitu Dan apakah benar orang yang Melayani itu Merendahkan diri dan melayani itu Tidak punya power dalam hidupnya Nah, kita mulai akan membahas Dari hal itu Dan mengambil banyak contoh Dari firman Tuhan Juga dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri Dan juga Nabi Musa ya Nah, di dalam PB itu Kata yang diterjemahkan power Ini adalah datang dari satu kata Bahasa Yunani, dunamis Dunamis ini Akhirnya lahir istilah-istilah Seperti dinamit Sesuatu yang meledak gitu ya Dinamo Yang menghasilkan listrik Ya, listrik itu power yang sangat kuat Sekali juga Dinamis, dynamic Tidak pasif Selalu bergerak Ya Di dalam firman Tuhan Misalnya Banyak si air Tapi saya ambil contoh satu aja Pisa para rasul Satu air delapan Dikatakan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan jadi saksi Di Yerusalem Di Judea Di Samaria Sampai ke ujung bumi Jadi ada satu kuasa Ada satu power Yang empowering Yang memberikan kekuatan Kemampuan kepada anak-anak Tuhan Yang orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus Terima Tuhan Yesus Menerima kuasa Untuk bisa melakukan sesuatu Tapi kuasa ini itu apa gitu Apa untuk show off Untuk bikin mujijat Atau untuk gagah-gagahan Atau untuk apa gitu sebetulnya Ternyata kita melihat Daripada firman Tuhan Bahwa kuasa Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Baik secara Apa Spiritual Maupun secara natural Yang Tuhan ordin kita Tuhan kasih kepercayaan dalam hidup kita Kita punya pengaruh dalam hidup kita Itu adalah untuk melayani Dan pada waktu kuasa itu digunakan Untuk melayani Akan nyata banget Kuasa itu makin besar Dan makin Memberkati Dan makin mempunyai Impact dampak yang sangat besar Pada waktu kuasa itu digunakan Untuk melayani Nah selama kita hidup di dunia Yang terbatas ini 60, 70, 80 tahun Kan ada dua hal Yang harus kita bisa selesaikan Dua pertanyaan yang Harus kita bisa jawab dengan baik Yaitu Apa yang sudah kita lakukan Dengan Tuhan Yesus Apakah Kita menolak Tuhan Yesus Apakah kita menerima Tuhan Yesus Apakah kita hidup Menteladani Tuhan Yesus Apakah kita hidup Mau-mau sendiri Tapi yang paling penting Adalah pertanyaan Tentang salvation Kalau kita Tidak mau terima Tuhan Yesus Tentu kita akan terhilang Dalam kekekalan Juga akan terhilang Terpisah dari Tuhan Namun pertanyaan yang kedua Yang juga sangat penting Apa yang sudah kita lakukan Di dalam hidup kita Artinya dengan Dengan kepercayaan Yang Tuhan beri Yang kuasa yang Tuhan beri Semua berkat yang Tuhan sudah beri Segala sesuatu yang ada Dalam hidup kita Sewardshipnya kita Bagaimana gitu Tanggung jawab kita Sebagai pengelola Daripada semua berkat Tuhan Dalam hidup kita itu Seperti apa Termasuk kuasa itu Nah Contohnya adalah Pada waktu Tuhan ketemu dengan Musa Di Padanggurun Tuhan tanya sama Musa Apa sih Ada dalam tangan kamu Musa bilang Tongkat Coba lempar Eh lempar jadi ular Sampai Musanya takut Diambil lagi Jadi tongkat lagi Jadi saya berpikir Kalau Tuhan bikin mujizat itu Tuhan gak pernah main-main Sebetulnya Tuhan punya pelajaran Tuhan punya Punya lessons Yang akan Yang akan Diberikan kepada Musa Agar Musa itu mengerti Tongkat di tangan Kalau dilepas Jadi ular Sesuatu yang mati Dilepaskan Sesuai dengan perintah Tuhan Jadi sesuatu yang hidup Jadi Musa yang dulunya Kaya Yang dulunya punya pengaruh Yang dulunya punya kuasa Selama waktu di Mesir ya Sekarang udah 40 tahun Udah hilang semua Dia udah Gembala Miskin Dia udah gak punya apa-apa Dia gak punya pengikut Pengikutnya domba doang Kalau dulu punya tentara gitu Sekarang domba doang gitu loh Iya buronan lagi gitu loh Iya Tapi pada waktu Dengan keadaan yang Apa yang ada dalam diri dia Diserahkan kepada Tuhan Tongkatnya Musa itu Menjadi tongkat Allah Wow Sejak dia kembali Dari Padang Belantara Kembali ke Mesir Gak pernah lagi disebut Sebagai tongkatnya Musa Tapi disebutnya Sebagai tongkat Allah Tongkat Allah ini Dia bikin mujijat Dengan tongkat Allah ini Dia belah laut merah Dengan tongkat Allah ini Dia keluarkan air dari batu Bahkan bukan hanya itu aja Dengan tongkat Simbol kekuasaan Status pengaruh yang besar Dalam kehidupan Musa Yang diberikan oleh Tuhan Dia sanggup jadi CEO Selama 40 tahun Di Padang Belantara Mimpin bangsa pemberontak Betul Betul Iya Berapa kali mau dilemparin batu Mau ditinggalin Mau ditolak ke pemimpinannya Eh tapi Firman Tuhan bilang dia Orang yang paling lembut hatinya Ini dahsyat sekali gitu loh Ya perubahan yang sangat hebat Pada waktu kita menyerahkan Kedalam tangan Tuhan Itu akan ubahkan Akan jadi sesuatu yang sangat besar Dalam hidup kita Nah Kalau kita mau dipakai Seperti itu Dalam hidup kita Ada dua hal yang penting Banyak hal-hal yang lain Tapi ada dua Dua attitude yang sangat penting Yang saya mau Ungkapkan disini Yang itu Pertama kita harus setia Pada waktu Tuhan panggil Enggak lancar-lancar gitu Enggak langsung hebat-hebat Semuanya lancar-lancar Sesuai dengan kemauan kita Tapi kita harus setia Pada panggilan itu Sampai Kemudian Tuhan membentuk Menjadi lebih indah lagi Dalam hidup kita Lebih kuat lagi Lebih berkuasa lagi Lebih memberkat lagi Banyak orang Yang makanya dikatakan Bahwa Musa itu Orang yang setia Di dalam segenap rumahnya Tuhan gitu loh Ya Dalam 1 Korintus 4 ayat 2 4 ayat 2 Dalam NET Translation Bahasa Inggris Katakan Now what is sought Is stewards Now what is sought Is that one Be found faithful Yang dicari Dari hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Pengelola-pengelola Kepercayaan daripada Tuhan Adalah Orang itu setia Lalu yang kedua Kecuali setia Yang kedua itu Available Gitu loh Orang Kalau setia Panggilan Tapi gak available Sama dengan bohong Iman tanpa perbuatan Mati Musa dia dipanggil Menjadi maupun mimpin Dia bukan cuma Ayo Ayo nyebrang laut Ayo jalan ke padang Belantara Ayo kita mau pergi Ke tanah-kenaan Tapi dia tinggal Di tengah-tengah bangsa itu Selama 40 tahun Dan dia available Luar biasa sekali Dan kita melihat bagaimana Pada waktu Tuhan Yesus melayani Itu seringkali Tuhan diinterupsi Tuhan selalu available Pada waktu Dia lagi jalan Tiba-tiba ada Dua orang buta Teriaktif Dia lagi Yesus Anak Daud Kasianilah aku Tuhan berhenti Tuhan jamaah Dan Tuhan sembuhkan mereka Eh Tuhan lagi korbah Di atas ruangan Tiba-tiba dibongkar Dimasukin orang sakit Itu orang lagi korbah Sudah kayak gitu Coba Nanti ganggu Debunya semuanya turun Gitu loh Ya Terus lagi jalan juga Kemudian ada wanita Yang jamaah jubah dia Sakit pendaraan 12 tahun Dia sembuhkan juga Jadi banyak sekali Mujicat-mujicat itu Turun Pada waktu Tuhan diinterupsi Jadi kita sebagai Pelayan Tuhan Sebagai hamba Tuhan Siap untuk diinterupsi Kadang-kadang orang Mau bunuh diri Jam 2 pagi gitu Mau bunuh diri Jam 2 pagi Bagaimana kita bilang Kamu tidur dulu deh Nanti besok pagi Saya baru datang Saya juga ngantuk nih Jangan bunuh diri sekarang dong Udah malam banget nih Nggak bisa Orang ribut Mau cerai gitu loh Kita kan nggak bisa bilang Eh lu tunda deh Cerainya nanti besok siangan aja Sekarang nggak usah ribut-ribut Sampai pisah dan upah gitu loh Kan nggak bisa gitu Kadang-kadang ada waktu-waktu Kita perlu Siap untuk diinterupsi Oleh orang-orang yang Membutuhkan Pelayanan kita Ya Jadi seorang pemimpin itu Dia harus Mempunyai Care Mempunyai Responsibility Untuk bisa serve gitu Bukan seperti pemimpin yang Mau ditinggikan Mau diangkat Mau mendapatkan Kekhormatan Narsis gitu loh Dan kemudian Pakai tangan besi Seperti yang Tuhan Yesus bilang Kalau mau jadi Pemimpin Mau jadi yang Yang besar Harus jadi pelayan Kalau mau jadi Terkemuka Harus jadi hamba gitu loh Ya Jadi pelayan Jadi hamba Jadi yang rendah Yang melayani Yang merasa Tidak punya hak Dalam hidupnya Ya Jadi kalau Kalau kita mau Memimpin Alasannya Bukan untuk melayani Kita akan Tidak akan pernah menjadi Betul-betul menjadi Seorang pemimpin yang besar Ya Nggak mungkin kita bisa memimpin Seperti Tuhan Yesus Kalau kita juga Tidak punya hati Melayani seperti Tuhan Yesus Ya Karena Tuhan kan bilang Anak manusia itu datang Untuk Bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Bahkan memberikan nyawa Untuk tembusan bagi banyak orang Ya Jadi kita harus ingat Bahwa di dalam hidup kita ini Juga kita tuh Sebetulnya bisa jadi Seperti hari ini Karena ada orang-orang Yang memelayani kita Memberikan hidupnya Waktunya bagi kita Orang tua kita Misalnya guru Misalnya Ya coach dalam olahraga Kita bisa jadi olahragawan yang hebat Mentor rohani Ya Atasan yang bijaksana Itu semua orang-orang Yang mau memberikan waktunya Mau diinterusi Mau melayani kita Mau memberikan hidupnya Sehingga kita bisa menjadi Seperti hari ini gitu loh Ya Jadi banyak hal-hal Yang terjadi dalam hidup kita Kita gak jadi Gak langsung Sukses Tanpa Interupsi Tanpa Apa Masuknya orang Untuk melayani hidup kita Jadi Kalau kita mau menjadi pemimpin Yang melayani Kita harus selalu Jangan Mau nonjol sendiri Tapi kasih kesempatan Orang lain Untuk tampil Untuk sukses Jangan manipulasi Bikin orang-orang Yang kita lead Kita pimpin itu Lebih sukses Seri diri kita Kalau perlu ya Selalu mencari pengakuan Itu bukan Dari manusia Pengen dihormati Pengen disanjung Pengen ditinggikan Tapi cari semua Pengakuan Approval Di dalam Tuhan Jangan alergi Terhadap kritik Kalau kritik itu Bisa membuat Menjadi lebih baik lagi Melayani orang lain Nah Hal-hal itu Yang sebetulnya Yang saya kemarin Bahas ya Dan yang terakhir Adalah kita Jangan menjadi sombong Atau jangan menjadi Discourage Karena kita selalu Membandingkan diri Dengan orang lain Setiap orang Punya panggilannya sendiri Setiap orang Punya kapasitas sendiri Tuhan tidak akan Pernah bilang begini Nanti kok kamu Gak seperti Pasur Kristus Waktu di surga Gitu loh Loh gak bisa Kamu bisa jadi Pasur Kristus Dia punya panggilan Tersendiri Gitu loh Kok gak bisa menjadi Bill Gates Gak bisa Kita punya kapasitas Masing-masing Dan itu yang kita lakukan Dengan penting tanggung jawab Sehingga tidak Discourage Dan tidak menjadi sombong Pada waktu kita Lebih dari orang lain Jadi When you bend down To serve God will Leave you up To lead Pada waktu kita Merendahkan diri kita Dan mau melayani Orang-orang sekitar kita Maka Tuhan akan Mengangkat kita Dan Menjadi pemimpin Dan bisa mempunyai kuasa Untuk melayani Orang-orang sekitar kita Itu Pasur Ya mungkin Pasur mau tambahin Ya Saya sih Super terberhati sih Pasur Rumin Apalagi dari Quats Pasur Rumin Yang sempat dibikin juga Potongan video itu ya Ketika kita Apa ya Tujuan kita memimpin Itu bukan untuk melayani Kita gak akan pernah Jadi pemimpin yang Besar Pada akhirnya Bahkan kita gak pernah Jadi pemimpin sebenarnya Benar Pemimpin terbesar Pemimpin terbesar Yang pernah Walk the earth Yesus ya Dan Yesus Betul Seluruh hidupnya adalah Melayani Bahkan memberikan nyawanya Bagi tebusan banyak orang Dan biar Biar Sebagai minimal Kita deh Buat kita dulu deh Sebagai pengikut Kristus Kita terinspirasi Sama the greatest leader Kalau kita bicara orang lain Itu di luar ranah kita Karena yang ikuti Yesus Kan kita Kalau kita hanya Bermasalah Punya ambisi Terus Ngebosi Terus Kebanyakan komplain Komplain itu kan menunjukkan Kita nih Apa yang gak sesuai Sama selera kita Ini kan bukan tentang kita Kelayani Itu kan selalu tentang Orang yang dilayani Bahkan ya Pastor Rumin Bagi ini Powerful banget Tadi kenyataan ya Bahkan di openingnya pun Sebuah Sebuah pembuka Mata ya Kadang kita ngeliat gitu ya Kita jarang ngeliat Yang melayani Pelayan itu sebagai yang powerful Kita selalu ngeliatnya Bossnya itu yang powerful Padahal Bossnya ngeboss Bukan ngelayanin Padahal Kuasa itu diperlukan Bukan untuk Memerintah dalam tanda kutip Jadi Jadi penguasa yang gimana Yang otoritar gitu ya Justru kuasa itu Bener-bener diperlukan Ketika kita melayani Bener Pelayan itu Bener Jauh lebih capek Jauh lebih sulit Jauh lebih berat Kita seringkali melihat Melihat orang itu Melihat status ya Bahwa dia Banyak uang Dia pinter sekolahnya Dia bajunya necis Badannya wangi Rambutnya rapih Coba kalau Kalau di Apa Di kloset Di rumah kita Mempet Tapi yang datang Pake jas Pake dasi Kita gak percayalah Masa bisa sih Paju kerja Begitu ya Dia Sebentar aja Tangan dia Kloset jalan Gitu loh Ya Bener-bener Itu kadang hal-hal yang Seberhana Seperti itu ya Kita Selikan lagi gitu Karena kita Sudah kebawa Sama Tekanan dunia ini Untuk melihat Oh yang besar tuh Yang seperti ini Padahal Di mata sorga Di mata Yesus Sangat berbeda Yang besar Justru yang melayani Yang terkemuka Justru yang hamba Kan gitu ya Interesting Bener-bener Upside Upside down kingdom At the end of the day Thank you buat Pesan Tuhan ini Aku sangat terberkati Dan aku Berharap Ada pertanyaan Pasti sudah ada beberapa pertanyaan ya Kita langsung jawab kali ya Ini Bisa lebih awal mungkin nanti Kalau pertanyaannya juga Makin banyak Kita bisa punya banyak waktu Untuk menjawab Ini ada yang bertanya Pastor Bagaimana Mengatasi power sindrom Dalam pelayanan Power sindrom Mungkin Bisa jelasin juga ya Maksudnya Dulu pernah Ada di posisi yang di atas Di dalam tanda kutip ya Terus sekarang Mungkin di Apa ya Power sindrom Post power sindrom Mungkin ya Post power sindrom Kalau post power itu Adalah dulu kita berkuasa Terus kemudian Sekarang kita gak punya puasa Itu post power sindrom Kalau power sindrom Mungkin dia sedang berkuasa Dia sedang berkuasa Dia merasa bahwa Dia itu Paling hebat Dia merasa Paling hebat Dia merasa Paling Paling luar biasa Di dirinya Sebenarnya Kalau Kalau kita mempunyai Kita mempunyai Kuasa Di dalam hidup kita 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 berpikir bahwa Ini sebetulnya Masalahnya Kembali lagi ke hati Sebenarnya Sebenarnya Kita jadi pemimpin itu Kita naik Di atas itu Untuk memberikan benefit Untuk banyak orang Atau orang-orang Memberikan benefit Untuk kita Jadi balik lagi Ke hati dulu Kalau kita Makin tinggi Kita makin diangkat Makin tinggi Makin Tuhan Kasih kepercayaan Makin tinggi Lalu kita cari Kesempatan Makin banyak Kita lebih banyak Mikirin tentang orang lain Dan mengurangi Mikirin tentang diri kita sendiri Itu yang Yang hatinya kita akan Menjadi lebih Lebih benar Gitu loh Betul Nah kalau hatinya Udah lebih benar Makanya kalau dia Diberikan pengaruh Yang besar Dia berikan kuasa Yang besar Dia mempunyai Akses yang lebih banyak Itu bisa lebih banyak Memberkati orang-orang Seperti misalnya Seorang pejabat Publik ya Kalau dia mempunyai Budget Dari pemerintah Untuk bisa menolong Orang-orang miskin Orang-orang yang terbelakang Orang-orang yang gak sekolah Orang-orang yang sakit Makin dia tinggi Posisinya Makin dia bisa Melakukan itu semuanya Tapi kalau hatinya Gak benar Makin dia tinggi Makin dia kepengen Dapat hadiah Makin dia pengen Disanjung Makin dia kepengen Di elu-elu Dihormat-hormatin Dia jadi Pikirannya Nanti Bukan Bagaimana saya Bisa melayani Lebih banyak Tapi bagaimana Saya bisa Mendapat kehormatan Lebih tinggi Mendapat duit Lebih banyak Mendapat Sanjungan Lebih banyak lagi Itu terbalik Jadinya Jadi itu Bisa terjadi Dan saya pernah Ngalamin sih Sebetulnya Dalam Tapi saya bukan Dalam Penjabat publik Tapi sebagai Seorang pimpinan Dalam perusahaan swasta Saya pernah Ngalamin Bagaimana pada waktu Saya mempunyai Sukses Mempunyai Karier Yang jauh Lebih cepat Dan lebih tinggi Daripada orang-orang Yang lain Bukan hanya Seangkatan Saya saja Tapi orang Dalam industri saya Itu gak ada Orang Indonesia Yang mempunyai prestasi Seperti saya Saya duluan Saya bisa menggantikan Tenaga asing Misalnya Jadi pimpinan Itu merasa bahwa Dunia itu Kayaknya Berputar Di sekeliling Saya aja Jadi Kayaknya menjadi sombong Menjadi tinggi Kayaknya saya paling pinter Saya paling hebat Saya paling kaya Saya paling terhormat Saya paling bisa semuanya Dan itu membuat Saya kemudian Kepengen Mendapatkan Popularitas yang lebih Mendapatkan Kehormatan yang lebih Dan itulah sumber Daripada kejatuhan Seseorang Pada waktu dia Dunianya itu Berputar Di sekitar diri Dia sendiri Tapi tidak memikirkan Orang-orang Yang Membutuhkan dia Dengan posisi Dengan jabatan Dan kuasa yang dia punya Ya Wow Ya 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 Gitu ya Kalau si Ini tadi kan Power syndrome Kalau post power Maksudnya gini Misalnya contoh ya Aku nanya juga nih Maksudnya Mengenai si post power ya Misalnya dia dulu Ketua sinode nih Misalnya contoh ya Terus Dia step down Terus diganti Sama yang Mungkin lebih muda Gitu ya Terus Ada nasihat gak Buat dia Kadang kan susah ya Suka susah Bahkan di pelayanan pun Suka susah ya Bener Untuk Berasa Berat Di atas Kayaknya Gimana tuh Bayangin aja Kalau dulunya Dulunya presiden direktur Dilayani sama sekretaris Sama office boy Sama manager-manager Sama yang lain-lain Gak pernah ngerjain apa-apa Semua yang kepengen dikerjain Disuruh orang lain ngerjain Terus tiba-tiba Udah Udah gak Menjabat lagi Di rumah Suruh cuci piring Wow Gimana tuh Mungkin Mungkin ada Ada tips gak Buat 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 Mereka-mereka Yang mungkin Apa Udah step down gitu Dari posisi yang sebelumnya Gitu Kalau Ya kalau Aku sih Kalau aku dari Aku pribadi Papa selalu ngingetin Maksudnya Dari Beresin bangku Gereja Sampai jadi ketua Sinode Kita masih hamba Gitu Pada akhirnya Bener 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 Pada waktu kita Ada di posisi tinggi Jangan Sungkan-sungkan Untuk kita ikut Angkat kursi juga Sama Jemaat Bareng-bareng Gitu loh Jangan cuma kita duduk Dan nunggu mereka melayani Ya Jangan juga Nunggu diambilin makan Kita ambil makan Sama-sama Kalau perlu Ambilin orang lain Gitu loh Kalau perlu Ambilin minum Orang lain Gitu Jadi sama-sama Gitu loh Kalau kita mempunyai Hati yang seperti itu Nanti gak akan Gak akan kaget Pada waktu kita Udah gak menjabat Gitu loh Tapi kalau kita Mau-mauinya Dilayani terus Nanti pada waktu Udah gak menjabat Kita jadi Post power syndrome Kok semua Gak ada lagi Menghormati saya Kok sekarang Saya sudah melakukan Kerjaan yang Kayak gini-gini Kok gak kaya dulu Ya Ya memang Udah gak kaya dulu Orang berkuasanya Dulu kok Ya itu ya Kata berkuasa Itu ya kadang suka Bahkan Di dalam pelayanan pun Kita juga Tertular nilainya dunia Padahal Pada akhirnya Pelayanan itu Kan satu yang Sangat berbeda Semakin Istilahnya semakin Tinggi Bukan tinggi Semakin besar Kepercayaannya Semakin Semakin tinggi Jabatan Dan kata-kata Jabatan itu Kadang Dilematis juga Kalau kita pakai Kata-kata itu Misalnya contohnya GBI Pelantikan Pejabat Pejabat GBI Gimana Gak enak Gitu Kayaknya kita Kalau inget pejabat Ingatnya pejabat-pejabat Kenegaraan Susah gitu Untuk kita Mencernanya Tapi kalau kita Selalu mencernanya Juga bahaya Gitu Iya Mungkin kita perlu Katanya sih Katanya kan Mengayomi Melindungi Melindungi siapa Iya Ya itulah Kadang Kadang istilah-istilah pun Gak ngebantu kita ya Justru malah Kita tergoda Untuk kepikirannya Pemikiran kita tuh Pejabat tuh identiknya begini Pemimpin identiknya begini Padahal Sangat berbeda Yesus yang paling kan Guru dan Tuhan Malah mencuci kaki Murid-murid Itu hebat sekali loh Itu Itu sebetulnya Itu Itu ketiga kalinya Tuhan Yesus Menyatakan bahwa Dia akan disalib Itu Ketiga kalinya Dia menyatakan Dia akan Menderita sengsara Lalu di ayat-ayat Sebelumnya Dikatakan bahwa Bahwa semua Kuasa Sudah diberikan Kepada Tuhan Tapi pada Waktu Rasul Yanis Mengatakan Semua kuasa Sudah diberikan Kepada Tuhan Eh malah dia Ngambil celemek Dia cucikan Paki murid-murid Pada waktu Segala kuasa Sudah di tangannya dia Malah dia Cuci kaki Murid-murid Nah Itu terhadap yang luar biasa Tidak ada pemimpin yang lebih besar Tuhan Yesus Dan tidak ada orang yang melayani Setulus hati Sepenuh hati Seperti Tuhan Yesus Sampai memberikan nyawanya Betul Ya dan mestinya biar itu Dia jadi junjungan Utama hidup kita ya Pasul Min Aku yakin Kalau semua kita Para hamba-hamba Tuhan Apapun posisinya ya Melayani seperti Yesus Aku rasa banyak Keributan Masalah sekarang yang Gak perlu terjadi Gitu Ya gak sih Ya benar Benar Dan kerusakan-kerusakan Dalam diri kita Ketika kita Dipercayakan kuasa Tuh gak perlu terjadi Gitu Kalau kita punya Hati-hati Seperti itu Benar Ini ada pertanyaan lagi Pastor Rumina Kita lanjut ya Oh ada yang bertanya Pastor bagaimana Dilema Mengatasi dilema Dalam menasehati pelayan Atau majelis gereja Yang setia Tapi jatuh dalam dosa Nah ini tentang Saling menegur sih Dalam artian Sebagai sesama pelayan Tuhan Gimana mungkin ada Ada nasihat tentunya Kita ini Kita ini sebenarnya Gak boleh ya Diam kalau ada orang yang Berdosa Apalagi dia itu Sambah Tuhan Kalau dia mendiamkan Kita salah Gitu Cuma Cara kita Berbicara itu Kita juga harus Harus ingat Bahwa Tuhan Juga membenci dosa Tapi Tuhan Mencintai dunia Mengasih Orang Iya Kan Apa namanya Rasul Yohanes kan bilang Dalam satu Yohanes Pasal dua Jangan mencintai dunia Dengan segala sistem-sistemnya Keangkuhan hidup Keinginan daging Dan sebagainya Tapi di dalam Rasul yang sama Dalam Yohanes 3 ayat 16 Bila Karena demikian besar Tuhan Allah mencintai Bapak mencintai dunia Allah mencintai dunia Ini sehingga dikasih Tuhan Yesus Jadi Orang Orangnya Harus kita kasih Tapi Dosanya kan Kita gak boleh kasih Kita mesti tegur Kita mesti kasih tau Cuma kita Kasih tau Dengan kasih Kita kasih tau Maka Firmat Tuhan kan bilang Kalau ada orang berdosa Panggil dua mata Kemudian Panggil saksi Seperti itu Memang Kita gak bisa Toleransi sih Kalau dosanya itu Dosa sesuatu Dosa yang nyolok Kita harus tegur Dan mungkin Lihat timing juga Atau ya tadi Mungkin Kalau ada Dalam tanda kutip Ada Misalnya kita ngeliat ya Misalnya posisi kita mungkin Gak connected ke dia langsung Misalnya contohnya Kita mungkin Jemaat gitu ya Kita ngeliat Misalnya Mentor rohani kita misalnya Kadang kita mengonegur juga kan Kurang enak ya Kalau saya sih Biasanya saya deketin Coba yang lebih Ini lagi sih Maksudnya Coba yang lebih Bisa ngomong ke dia Maksudnya yang dia denger ya Benar Kadang kan suka gitu Kadang ada hirarki Hirarki yang gak perlu Benar Ya kita perlu bijak juga ya Iya Kadang kalau langsung ngomong Pasti langsung Kayak Susah malam mental gitu Ini gak sih Kadang kita perlu juga ngeliat Kita ngomong sama ininya deh Sama mungkin koordinator Atau apa yang gitu-gitu ya Kayaknya mungkin Ada-ada Ada unsur-unsur ke situ juga Yang perlu kita perhatiin Atau cari timing juga ya Kadang Maksudnya dia lagi Lagi santai Itu lagi apa Kalau lagi sewot Kan kalau kita tegur gitu Kadang Kayak Mental aja gitu Bukan aja Sudah lagi sewot Ngomongnya di depan orang lagi Nah itu Tuan-tuan itu sebenarnya Kasih urutan yang bagus Sebenarnya ya Maksudnya Empat mata dulu Kalau dia masih menyangkal Coba ambil Satu dua saksi Hanya untuk buktikan Bahwa ini tuh Sesuatu yang emang Kita lihat bersama Saya bukan sentimen Gitu loh Karena emang Melakukan kesalahan Yang sebenarnya ini Ya gitu Dan kalau emang Dia gak ini lagi ya Baru bawa Satu komunitas itu Kalau dia emang ini Ya udah Dia anggap aja Emang Apa ya Emang orang dablek lah Dalam komunitas itu ya Iya Dan aku juga Selalu terinspirasi Kalau ingat Bagaimana Nathan menegur Daud ya Maksudnya Dia pakai perumpamaan kan Iya kan Iya Dan dia pakai kisah yang Sangat dekat sama Daud Daud kan gembala domba dulu Dia ceritanya gitu kan Orang punya peternakan Mau bikin pesta Dombanya banyak Peternakan Tapi dia gak ngambil Ambil punya orang lain Malah ngambil punya orang Tetangganya Cuma punya satu domba Yang digedein Kayak anaknya sendiri Uh ngamuk Daud Iya Orang macam apa itu Iya Kepunuh aja orang kayak gitu Ntar-ntar Ntar kamu orangnya Iya Itu hikmat ya Iya itu Hikmat ya Aku yakin pasti roh kudus Dan aku Iya Berdoa kita semua Berdoa sebelum menegur ya Maksudnya itu penting banget sih Minta hikmat roh kudus Gimana ya Cara negurnya biar Dia tuh bener-bener Akhirnya Oh iya ya Itu kan Itu hikmat banget sih Daud tuh kan Bala dulu Makanya Dia sangat Kesel sekali ketika Dengar kisah itu Dia tau banget rasanya Ngegedein domba Dari kecil kayak anak sendiri Tiba-tiba diambil orang Lu kan ngamuk banget Dan Relate banget ya Kamu orangnya Kamu orangnya Kamu orangnya Kamu punya 500 istri Kamu ambil istri orang Panglima perangmu lagi Kamu bunuh Iya Udah disudah Langsung nulis Masmur 51 Aku inget Sebuah masmur penyesalan yang Wah dalem sekali Iya Dia bilang dalam dosa Aku dikandung ibuku Dia bilang Wah dasyat Tapi itulah dia Aku percaya Dalam menegur pun ya Kita Bener-bener Sangat perlu bergantung Sama hikmat roh kudus Bener Iya setuju Setuju Kita lanjut nih Ada pertanyaan Pertanyaan makin banyak nih Gitu lah Nah ini Gimana jadinya Kalau kuasa dipakai Untuk menyerang orang lain Misal pendeta menyerang Pendeta A menyerang pendeta B Gimana itu Kuasanya dipakai Untuk menyerang Mungkin Gak tau ya Dalam konteks apa ya Mungkin pengajaran ya Kalau pengajaran Kadang suka gitu kan Kita ngerasa Pengajaran kita Lebih bener dari dia Dan kadang Tergoda Gimana sih Itu Kayaknya terlalu banyak Tontonin deh Nonton perang-perang Suku deh Zaman dulu tuh Film-film kuno gitu ya Film Cina Dari China Yang kan Perguruan ini Perguruan itu Padahal Tuhan sendiri Mengajarkan Memerintahkan Harus saling mengasihi Pada murid-murid Sebelum Tuhan Yesus Pergi ke surga Perintah aku Berikan padamu Harus saling mengasihi Bahkan Jelas sekali Kalau orang Menganiaya kamu Berkati Jangan Jangan balik Kalau Orang Bikin sesuatu Jangan bales Tapi Memberkati kan Itu jelas sekali Tuhan ngajarkan Hal-hal yang seperti itu Ya Nampaknya Tuhan udah jelas Tinggal kita ikutin aja sih Sebenernya Ya gak sih Nah ini Pertanyaan makin Mengerucuk nih Bolehkah seorang pemimpin Yang pernah bercerai Menjadi pemimpin Dia kutip yang Aku bagiin waktu itu 1 Timotius 3 1-7 Iya Gimana Boleh tuh Kristo Bagiin lagi disini Saya bagiin lagi Jadi yang gini Semua orang pernah bikin salah Menurut saya Pernah bikin salah Cuman Isunya adalah Bukan Bukan pernah bikin salah Atau enggak Tapi Bertobat dari kesalahannya Atau enggak Kayak misalnya contoh ya Saya percaya Semua orang yang menikah Enggak ada niatan Bercerai awalnya Enggak mungkin ada orang yang Gampang tinggal cerai lah Enggak mungkin gitu Apalagi Enggak Enggak mungkin Masuk dengan semangat Untuk Melayani Tuhan Tapi di tengah jalan Namanya pernikahan kan Ada aja yang enggak work Ada yang enggak work Ya maksudnya Misalnya skenario yang Aku tahu ya teman-temanku Yang melayani Tuhan Dan pernah bercerai Mereka melayani Tuhan Sampai hari ini gitu ya Yang saya tahu Misalnya contoh ya Istrinya pergi aja Tinggalin dia gitu Secara random Akhirnya dia ngegedein Anak-anak yang sendiri Berbelas-belas tahun Berpuluh-puluh tahun Sampai anaknya besar Akhirnya di usia kesekian Anaknya besar Dia putuskan untuk menikah lagi Ini buat saya Ide-nya bukan Enggak pernah Bikin salah Tapi apakah dia Bertobat dari kesalahannya Dan belajar dari kesalahannya Terus membangun kembali Kehidupannya Ide-nya itu Semua orang pernah Bikin salah Maksudnya gini Contoh gini Isu tentang dia harus Orang yang Suami dari satu istri Terus Dihormati anak-anaknya Itu bicara Dia orang yang terhormat Artinya Dia ini orang yang Berintegritas Dia bukan Bangun pencitraan Artinya Dia itu menghidupi Apa yang dia Hotbahkan Bukan yang Enggak pernah bikin salah Semua orang pasti pernah bikin salah Pasti Ya ini cuman dalam konteks ini adalah Masalah pernikahan Dia pernah salah Dalam hal pernikahan Misalnya Cuman kalau dia hidup dalam Apa ya Perselingkuhan Atau Masih married Cuman dia tinggal sama siapa Dalam dosa yang Aku bilangnya dosa yang Terus berlanjut Yang dia tidak Bertobat darinya Aku rasa itu Itu yang disebut itu Maksudnya orang yang Enggak terhormat Gini Misalnya ada orang pernah bertanya Tentang syarat itu juga ya Dihormati anak-anak Karena kalau anaknya Ada yang rebel Misalnya Yang rebel Bapaknya apa anaknya Kalau bapaknya udah melakukan Yang terbaik Ada aja loh Anak yang rebel Bener Ada yang begitu Tanpa Bagus-bagus Dia aja nih Satu melawan Apakah itu Bikin dia jadi Enggak layak Untuk jadi pemimpin Itu kan Masalah respon anaknya Bukan masalah Integritas bapaknya Yang dipertanyakan Kan itu integritas pemimpinnya Gitu loh Jadi Bukan gak pernah bikin salah Tapi bertobat dari salahnya Bangun kembali Menurut saya gak ada masalah Tapi kalau Jadi suatu yang habitual Dia dikit-dikit Kauin Terus cerai Terus cerai lagi Terus cerai lagi Nah Membuat saya Kauin gitu Aduh Kalaupun dia memimpin Itu Itu kemasukan roh ayam Nah Makanya Saya juga bingung Nah Kalaupun dia memimpin Pertanyaan saya bukan gini Bukan boleh gak dia memimpin Pertanyaannya Ada gak yang mau ikutin dia Itu pertanyaan saya Itu aja Jadi Kalau kamu gak Misalnya kamu udah tau nih Menurut kamu nih Aduh Enggak nih Dia pernah gagal menikah Saya paling gak bisa Percaya sama orang yang udah Pernikahannya aja gagal Gimana mau mimpin Dia mimpin keluarganya aja Gimana mau mimpin keluarga Tuhan Ini kalau gitu Silahkan cari pemimpin yang lain Dibanding ngomongin dia Saya rasa Mending anda keluar Cari yang lain Karena Karena bisa jadi ada yang Terinspirasi sama dia Dan masih mau ikut dia Itu urusan mereka Kalau anda gak nyaman Tinggal cari yang lain Menurutnya sesuatu Kalau sama-sama Dibanding kita menilai kelayakan Kalau dia menilai Mau disesatin sama-sama Yaudah Tapi kalau Kita yang mau jalan Dalam kebenaran Kan kita bisa melihat Pasti kita kan juga nyari Yang bisa bantu kita Untuk Menjadi teladan Buat kita Aku rasa sih gitu Dibanding kita sibuk menilai Atau kelayakan seseorang Mendingan kita Mencari yang bisa diteladani Mendingan Kayak gitu masih banyak Bener Masih banyak Geja yang lain Gembala yang lain Gembala yang lain Masih banyak Tinggal di skip aja Kalau dia kuat bahan Gak usah Gak mau denger dia Ya dapet Tinggal Tinggal cek Akun Youtube sebelah ya Sekarang kan Gitu Ini pertanyaan mungkin Saya coba Baca Gimana menjadi pelayan Masa kini Yang sering dikucilkan Karena tidak ada power Atau Tadi kayaknya Gak punya jabatan Sebetulnya Sebetulnya Kalau kita Melayani itu Kita mau carinya Dipuji sama manusia Atau Diperkenan sama Tuhan Gitu loh Kalau maunya Diperkenan sama Tuhan Kan kita gak cari-cari Kuasa yang diakui Sama manusia Kan Tapi kalau kita Betul-betul Melayani dengan Sungguh-sungguh Itu akan diakui Sama Tuhan Dan diakui Sama yang dilayani Seperti yang tadi Contohnya Orang yang bersihin toilet Gitu Statusnya Posisinya Bukan 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 seorang yang tinggi Gitu loh Tapi kalau gak ada dia Kita setengah mati loh Dan pelayanan dia Kita rasakan Manfaatnya Bener-bener Lu bayangin aja Kalau toilet Sampai seminggu Mempet Gitu loh Emang yang Yang itunya Mau ikut mempet juga Kan enggak Iya Iya betul Betul Iya Dan kadang Itu ya Itu yang Allah Mami bilang Bagus sih Pada akhirnya kita Mesti bertanya Pada diri kita Kita cari apa sih Maksudnya Apakah kita perlu Jabatan dulu Baru melayani Bukan sebaliknya Pada akhirnya Kita melayani Sampai akhirnya Dijadikan pejabat Maksudnya Ya aku berkaca pada pengalaman aku juga Aku udah melayani Tuhan Setelahnya Ngajar Alkitab itu dari Bukan siapa-siapa Pulang kantor Tinggal di gereja Karena kantor itu deket gereja dulu Tinggal di pastori Karena pikir Udah Daripada ngekos kan bayar Tinggal di pastori Bapak kebala Pagak fasilitas itu Akhir disitu Tiap kamis malam Saya Kumpulin lah orang-orang Yang mau belajar bareng Yuk belajar bareng Saya udah ngajar Jadi Dari jauh Dari sebelum Dipendetakan Di kepejabatan GBI Sama Pastor Robert Di New Wine Keliling kesana-sini Sebelum jadi Teaching Pastor Di New Wine Saya udah Udah mengajar gitu Maksudnya Apakah Tunggu jabatan dulu Baru kita melayani Kita bisa melayani Tanpa semuanya Tanpa semua embel-embel Tadi bahkan Tanpa penghargaan manusia Kalau seorang itu Terlalu cepat Diorbitkan Terlalu cepat Diorbitkan Padahal dia belum matang Itu kecaduh Kejatuhannya juga cepat loh Dan jatuhnya sakit Jadi Lebih baik Diproses pelan-pelan Gak punya jabatan Gak apa-apa Melayani Terus jalan Fondasinya dikuatin Iya Iya Dengan cara seperti itu Nanti Nanti dia akan lebih kuat Gitu loh Dan lebih Bertahan Di dalam Semua tantangan Perayanan yang Ngarinan Wow Iya Iya Skit Oke Ini pertanyaan berkaitan Dengan Power to serve Ini udah Abis yang Tapi ada pertanyaan Yang ini Apa Pertanyaan yang Warna sari Ini kita ada Beberapa menit Lumayan Ini ada yang bertanya Is giving up Ever an option For a Christian Pertanyaan Apakah menyerah Adalah sebuah pilihan Untuk seorang Kristen Kondisi apa Jika ada Yang perbolehkan kita Untuk berhenti melayani Dalam Dalam pekerjaan sekuler Atau juga rohani Kalau jawabannya Iya Kapan kita boleh menyerah Jika tidak Gimana caranya Terus melayani Dengan hati bersyukur Walau rasanya Tersiksa Wah ini pertanyaan dalam Is giving up Ever an option For a Christian Dan kondisi apa Yang kira-kira Dimaklumkan Untuk kita berhenti Untuk Untuk Melayani Atau Melakukan sesuatu Gimana menurut Pastor Min pribadi Is giving up Ever an option For a Christian Kalau menurut saya Kalau menurut saya Sebenarnya Kita Konotasi kita Tentang melayani Jangan Jangan Sekuler Jangan rohani Tapi hidup Kita itu Adalah untuk Melayani Ya Holistik Segala sesuatu Yang kita lakukan Dalam hidup kita itu 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 adalah Pelayanan Misalnya Kita menjadi seorang guru Ngajar murid-murid Itu pelayanan Kita menjadi Seorang ibu Ya Gantiin popok Anak Bayi kita Mandiin anak Suapin Pelajaran Ngasih pelajaran Sekolah Bantuin anak-anak kita Itu pelayanan Ya Dia membuat Suami pulang Nyaman Tidak capek Tidak Hatinya Tidak Tidak terganggu Lagi dengan segala macam Tentang Itu pelayanan Kita di dalam Di gereja kita Kita Bantu beres-beresin Kursi Itu pelayanan Kita Menghiburkan Teman di kantor Yang sedang Kesusahan Dan kita Memeluk dia Dengan kasih Itu pelayanan Kita melakukan Pekerjaan di kantor Dengan baik Itu pelayanan Jadi Banyak sekali Spektrum Pelayanan ini Kita jangan terlalu Terfokus kepada Ini pelayanan Rohani Ini pelayanan Sekuler Dan sebagainya Tapi ada Memang ada Boundaries Ada Ada batasnya Sebetulnya Apakah kita Akan terus melakukan Sesuatu yang Sama Terus menerus Padahal tidak Memberikan hasil Sama sekali Atau kita Itu kesalahannya Ada di kita Atau kesalahannya Ada di kesempatan Atau kesalahannya Ada di environment Atau kesalahannya Memang kita Nggak cocok Di situ Gitu loh Bukan Bukan di situ Kan Nggak semua orang Bisa menjadi Pastor Christo Yang bisa Khotbah Gitu loh Mungkin yang lain Cuma bisanya Nyanyi Yang lain Cuma bisanya Apa namanya Mimpin group Cell group Connect group Yang lain Ada bisanya Main musik Beda-beda Gitu loh Beda-beda Jadi kita harus Iya Kita melayani sih Betul-betul melayani Tapi kita bertumbuh Dari kecil Dan kita tahu Posisi kita Passion kita Dan Tuhan Tempatkan dimana Dan kalau kita Udah tahu Ini ada tempat Yang Tuhan Kasih dalam hidup kita All out So good All out So good Dan nggak pernah Pelayanan itu Mudah Nggak pernah Nggak pernah Semuanya Lancar-lancar Jalan Nggak pernah Nggak pernah Kita itu Nggak dikritik Sama orang Nggak pernah Nggak pernah Semua orang itu Approve Semua-semua Yang kita katakan Dan kita lakukan Nggak pernah Hidup ini Nggak 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 begitu Gampang-gampang Kayak gitu Nggak gitu loh Tapi kalau kita Udah tahu Passionnya Kita udah tahu Ini tempatnya Tuhan Taruh di dalam Hidup kita Kita udah tahu Ini adalah Posisi yang Tuhan berikan Walaupun banyak Kesulitan Fight for it Tapi kalau Itu bukan tempatnya Kita Pergi ke tempat yang lain Gitu Exactly Mungkin jenis Pelayanan yang lain Menarik apa yang Om ini bilang Berarti somehow Jawabannya adalah Gini Kalau kita pandang Seluruh hidup kita Dalam pelayanan Apakah Mungkin kita berhenti Pelayanan Kayak berhenti hidup Ya Om ya Benar Iya Pelayanan kita Hanya berhenti Ketika kita berhenti Bernafas Idealnya seperti itu Pertanyaan berikutnya Jadi nyambung nih Pertanyaan pamukas Dia ujungnya Dia bertanya adalah Saudara kita Yang bertanya Jika tidak Artinya Kalau benar ya Hidup kita itu pelayanan Dan kalau kita hanya bisa berhenti Melayani ketika kita berhenti hidup Jika tidak Gimana caranya Terus melayani Dengan hati bersyukur Walau rasanya tersiksa Nah ini pertanyaan Ujungnya nih Gimana caranya Gimana caranya Kita tahu nih Oke Seluruh hidup kita pelayanan Tapi gimana caranya Bisa terpelayanan dengan hati yang bersyukur Walaupun sebenarnya rasa tersiksa Gimana Om Ini rasa tersiksa ini kan Untuk masing-masing orang kan Berbeda ya Ada orang yang Yang Penyebabnya berbeda Dan derajatnya Levelnya juga berbeda-beda Ada bagi seseorang itu Mengalami sedikit tekanan itu Udah sangat berat Tapi ada orang Yang juga yang mengalami tekanan Yang lebih berat pun Dia It's okay-okay aja Gitu loh Ada orang yang Kalau mengalami sesuatu Dia kebawa sampai gak bisa tidur Tapi ada orang yang Diapain aja Nempel di bantal Tidur-tidur aja Gitu loh Jadi sebetulnya Kita juga mesti lihat kondisi Masing-masing orang berbeda-beda Tapi yang saya suggest sebetulnya Kalau bisa Ada mentor rohani lah Ada kakak rohani Ada seseorang yang lebih dewasa Untuk memberikan advice Bimbingan Mendampingi Dan kemudian arahan Di dalam hidup dia Supaya dia gak bergumul sendiri Exactly Bergumul sendiri jadi Pergumulannya jadi jauh lebih berat Bener Ya That's good That's good Bersaling Berbantu-bantulah Untuk meringankan beban Saudaramu Ya Betul Iya Itu sesuatu yang mesti sungguh-sungguh Dipraktekan sih Jadi aku percaya Kalau dalam pelayanan Ya pastikan lelah ya om Kalau lelah Bukan berhenti om Tapi istirahat ya Iya Kalau Kalau apa namanya Kalau semuanya lancar-lancar Kayaknya Pelayanan kita di-approve Sama iblis deh Iblis gak terganggu ya Iya gak terganggu Ganggu dia Oke-oke lah Jalanin terus aja Gitu loh Gue seneng Lu melayani Gitu loh Iya 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 Aku suka kata-kata itu Siapa aku pernah denger Aku lupa dari siapa Jadi dia bilang Kalau capek itu istirahat Bukan berhenti Pelayanan kan boleh istirahat dulu Minggu ini Jangan dulu Minggu depan Boleh Yang berhenti Kalau berhenti pelayanan Kalau emang seluruh hidup kita pelayanan Dia berhenti hidup Iya Liburan sama keluarga pelayanan loh itu Rest is holy Kalau kata-kata Elmaknya namanya holy Iya Jadi emang mesti Disadari juga Jadi Rasa bersyukur Walaupun tersiksa Tadi balik kita Kita cari tau nih Tersiksa-tsiksa Kenapa Kadang kita mungkin Salah paham Misalnya Kita ngerasa Selama pelayanan Saya gak dihargain Gitu Akhirnya tersiksa Ada orang yang gitu kan Karena gak dihargain Ada kita menyadari Emang kita melayani Buat penghargaan Ya harusnya kan enggak Akhirnya Kalau tersiksa-tsiksa Minggir sendiri Akhirnya Oh iya Ngapain saya lagi-lagi hargain Ini kan bukan tentang saya Akhirnya bisa melayani Sebelumnya itu siksa Nah itu siksa-tsiksa Kenapa dulu Iya Nah kalau ada mentor rohani Biasanya kita ngobrolin Apa yang kita rasakan Dan dia akan kasih Pengertian bantu lah Untuk mengurangi Siksaan yang Kita rasakan tadi Gitu loh Benar Aku yakin Aku yakin pasti Semua ada solusinya Yang penting kita bisa Bisa communicate well sih Apa yang bikin kita tersiksa Dan aku yakin Pasti Teladan Yesus Sang suffering servant Sang hamba yang menderita Itu harus Menguatkan kita sih Dalam segala siksaan yang ada Menurut itu sih Ya Ini Nah ini pertanyaan yang Ya ini kita udah bahas ya Di bulan-bulan lalu Tentang Kuasa untuk melayani Di bulan ini juga sama Sebelumnya kita bicara Pempa Kosta Dia bertanya bagaimana Caranya agar Kita bisa mendapat Kuasa dari roh kudus Untuk melayani Ini roh kudus Dianugerahkan oleh Yesus Bagi siapapun yang percaya Oleh Tuhan Dan aku percaya Kuasa itu ada Untuk jadi saksi Jadi saksi adalah Gimana kehidupan Jadi saksi adalah Kehidupan yang tidak Dihidupi untuk diri sendiri Basically artinya Hidup yang melayani Ya aku percaya Kalau orang itu Lagi melayani Dia pasti akan ditambah-tambahkan Karunia sama Tuhan Kayak dulu ya Saya dulu main drum Pelayanannya tuh musik Main drum Mukul-mukul drum gitu Tapi saya berdoa tuh Saya pengen punya karunia kesembuhan Tapi saya gak pernah doain Orang sakit Ya Ya gak dikasih lah Karena kesembuhan Gak bisa lah Gue tak apa Ngeyampung pelayanannya Emang terus Kalau simbolnya pecah Saya pegang Terus dia Sembuh gitu Simbolnya kan Maksudnya aneh Kalau kecuali ya Kalau pelayanannya Doa-doain orang sakit Kunjungan besuk gitu ya Terus atau Ke rumah sakit Kan ada tuh ya pelayanan Orang-orang yang melayani Ke rumah sakit Datangin pasien Tanya sakit apa Terus temenin ngobrol Terus berdoa Itu Saya percaya deh Mereka gak perlu minta Karunia kesembuhan Juga pasti dikasih Bener Bener Ya Pada waktunya Tuhan akan melengkapi ya Pelayanan itu Ya Karunia itu kan Suatu yang ditambah-tambahkan Nah pada akhirnya itu Pertanyaannya Balik lagi kita melayani gak Ya Power ini Yang sejauh ini yang ada Kita pakai untuk melayani gak Kalau kita yang sejauh ini aja Kita gak pakai untuk melayani Ngapain kita minta yang lebih gede lagi Gitu Membuat apa Iya Itu sih Nah pertanyaan berikut Bagaimana nih Sebentar ya Nah ini Gimana pendapat pastor Kalau ada gereja Ini mungkin masuk warna sarir Sembilan menit terakhir Gimana pendapat pastor Kalau ada gereja Yang memakai momen kotbah Sebagai momen promosi sekolah Spesifik banget pertanyaannya Sekolah apa dulu ya Maksudnya Sekolah apa dulu Misalnya gereja bikin paut Misalnya Ya wajar loh Kita kan kasih ceritain Bahwa kita ini lagi bikin Gereja kita lagi Menjangkau Dengan cara bikin Pendidikan Apa Yaitu pendidikan Anak usia dini Misalnya sekolah Gratis Atau what not Kita ceritain Kita lagi buka sekolah gratis Misalnya di luar kot Apa di daerah Aku rasa promosi seperti itu Gak ada problem Atau dia lagi promosiin Misalnya sekolah Alkitab Dimana dia juga ngajar Gak ada problem dong Itu yang baik ya Sekarang di sekolah Alkitab Yang saya ngajar Lagi ada diskon Misalnya Buat saya gak ada masalah Selama tujuannya Bukan buat Kepentingan personal ya Iya Tujuannya untuk Iya Kasih info bagus Bahwa ini ada kesempatan loh Kalau kalian mau belajar lebih Diperlengkapi lebih Bisa masuk sekolah ini Kalau saya itu sih Kalau menurut classroom Gimana sih kotbah yang dipakai Untuk promosi sama Gimana tuh Karena beberapa kali kita temukan Antara dipromosi buku Atau dipromosi Iya Iya Tergantung motivasinya ya Tergantung motivasinya Kayak gimana gitu loh Kalau motivasinya Tadi seperti Pastor Christo bilang Adalah untuk kepentingan pribadi ya Memang itu gak benar Tapi kalau kepentingannya Untuk 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 kepentingan banyak orang Siapa yang mau sekolah Alkitab Siapa yang mau sekolah di sekolahan ini Guru-gurunya baik Cinta Tuhan Sekolah Kristen yang betul-betul Kurikulumnya adalah Betul membawa anak-anak Dekat sekolah Tuhan Kecuali Di samping ilmu Yang diajarkan di sekolahan Itu kan sesuatu yang baik gitu loh Kalau ada sesuatu yang baik kan Dia bagikan di atas mimbar Itu jadi berkat gitu loh Tapi kalau sesuatu yang baik Untuk dirinya sendiri Untuk kepentingan sendiri Dia sampein di atas mimbar Nah itu gak benar Setuju Ya setuju Sangat setuju saya Ini pertanyaan terakhir kali ya nih Ini udah gak ada lagi yang masuk Ini dia bertanya tentang Ah ini spesifik Dia bilang gini Pelayanan yang diberikan Persembahan kasih Dan yang tanpa diberikan Itu gimana Nah ini menarik Mengenai Di dalam tanda kutip Dapat persembahan kasih Atau Menurut Pastor Rumin gimana Kalau bahasa kita Iya Sebetulnya Kalau orang itu Pelayanan kan Kalau misalnya Dia hamba Tuhan Sepenuh ya Sepenuh waktu Dan dia hanya Mendedikasikan hidupnya Untuk pelayanan Untuk pelayanan Rohani Saya pikir Saya pikir sesuatu yang wajar ya Kalau kita memberkati Hamba Tuhan ini ya Betul Karena dia kan juga perlu Bayar listrik di rumah Perlu makan Anak istri Anak sekolah Dan sebagainya Nah dia Dia Kita perlu Kita justru harus Mempunyai hati Lebih memberkati Hamba Tuhan Seperti ini Tapi Kalau Misalnya Pelayanan itu Tergantung dari Jumlah Besarnya Apa namanya Persemangasih Nah itu ya Nggak benar Misalnya Sudah komitmen Sudah komitmen Sudah komitmen Sebetulnya kan Yang memberkati kita kan Tuhan melalui jemaat Melalui orang-orang yang mengasihi Hamba Tuhan Jadi jangan kita Apa namanya Mempermainkan Pelayanan Karena Masalah persembahan kasih Betul Ya kalau kita Kalau kita melayani Dengan tujuan Biar dapat persembahan kasih Wah itu udah ngaco sih Pada akhirnya Almarhum ayahku selalu ingat ini Persembahan itu tentang Memberi hidup Bukan mencari hidup Dia bilang Iya Itu penting banget Jadi dari lu selalu Ngajarin saya Hal yang sama yang om minta dibilang Om minta dibilang Benar Papa juga selalu ajarin gitu Pokoknya Mana duluan Itu yang kamu layani Iya Nggak ada tiba-tiba Tengah jalan Tiba-tiba kayak Wah aduh Ada yang lebih gede Ini nawarin Tiba-tiba kita minta Teman kita Eh tolong dong Gantiin gue nih Disini gue ada halangan nih Ada keperluan mendapat Mesti bayar pay letter Gitu Nggak gitu bentuknya Itu bukan kebetulan mendapat Kalau Kalau saya Kan Benar-benar 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 Iya Kalau saya kan Karena Nggak menggantungkan hidup Dari sepenuhnya pelayanan Salah satu yang Buat saya pribadi Yang saya Nggak Nggak pernah mau Terima Perseman kasih Yaitu kalau Melayani orang Meninggal Kematian Apa segala macam Saya nggak mau Karena mereka lagi Berduka cerita Tapi kadang orang itu Selalu gitu Pastor udah terima Terima Suka Aduh bingung Akhirnya kadang Mau masukin lagi Di kotak ya Saya terima dulu Dia nggak lihat Masukin Saya pergi Maling seringin gitu Kalau saya Iya Akhirnya kadang Bersih keras ya Pokoknya Pokoknya udah disiapin Segala macam Aduh Akhirnya kita suka Nyemplungin lah Tanpa Itu motivasi Sangat penting sih Karena Tuhan Lihat hati Nomor satu Aku yakin Kalau kita tulus Pasti Tuhan Berkenan Biar perkenan Tuhan kita cari Bukan yang lain Dan ini pertanyaan Ini menjadi penutup Dari Lebih dalam kita Malam ini Lebih dalam lagi Malam ini Thank you Buat Passagenya kemarin Dan juga Malam ini Pas yang terberkata Jadi buat siapapun Nanti ngimak Sekali lagi diulang Kotbah versi panjangnya Ada di Youtube channel kami Di New One International Church Judulnya Power to Serve Yang kotbah Pastor Umin Andayanto So ya Kita berdoa dulu ya Pastor Umin Yuk ya Saya akan Ya Pastor Kita berdoa Bersyukur Tuhan Buat lebih dalam lagi Malam ini Bersama Mbakmu dan Pastor Umin Biar Apapun yang kami Ngobrokan Berbincangkan Khususnya mengenai Pesan Tuhan Power to Serve Bisa memberkati Semua yang udah bertanya Semua yang udah nyimak juga Kami berdoa Biar segala Pergumulan yang kami hadapi Tuhan bersama Engkau Kami sanggup Untuk menanggungnya Kami percaya Engkau yang adalah penolong kami Engkau jalan keluar kami Dan Rok Kudus berikan kami Hikmat Untuk Merespon semuanya Dengan Hati hamba Karena kami adalah hamba-hamba Tuhan Biar kami gunakan Semua kuasa yang kau percayakan Untuk melayanimu Dan melayani sesama Karena kami mengasihi Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami tutup lebih dalam lagi Kali ini Hanya dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin God bless Pastor Mente Thank you See you God bless ya See you Bye Bye